Hello everyone, welcome to my class. This is chapter 7, Batik Betawi for 6th grade. In chapter 7, I will tell you the tools of Batik Betawi, the motives Batik Betawi, and simple future tense. Nah, di chapter 7 dalam judul Batik Betawi di buku Isle of Jakarta khusus kelas 6, akan membahas tentang motif Batik Betawi, alat-alat membatik, dan future tense. So, listen carefully to the video. Now, look at there are two boys that are talking about Batik Betawi. Nah, perhatikan dialog antara Udin dan Mamat membahas tentang membatik. What will we do at English class today, Matt? We will make Batik Betawi. What tools will we need to make it? We will need canting, a brush, a kerosene stove, a pan, a tray, fabric, wax, spoon, bowl, and gloves. Nah, in bahasa, apa yang akan kita lakukan di kelas Bahasa Inggris hari ini, Matt? Nah, Udin, Mamat menjawab, kita akan membuat batik betawi. Alat-alat apa yang akan kita butuhkan untuk membuatnya? Kita akan membutuhkan kanting, koas, kompor minyak, panci, nampan, kain, lilin, sendok, mangkuk, dan sarung tangan. Nah, that's the dialogue between Udin and Mamat. Now, look at this. I want to tell you some things about the motif batawi, batik betawi. The tools of batik betawi. Canting is a tool for making batik. These tools are usually made of copper, where the edges resemble or similar to a bird's beak. Canting adalah sebuah alat untuk membatik. Beberapa alat ini biasanya terbuat dari tembaga, di mana ujung mirip atau menyerupai paruh sebuah seekor burung. Nah, look at this picture. Nah, ini mirip dengan paruh burung. Nah, ini is called is canting. Nah, kita menyebutnya adalah canting. Apalagi yang kita butuhkan di sini yaitu frying pan, penggorengan, atau bisa juga pan atau panci. And then, kerosene stove, yaitu kompor minyak. Selanjutnya adalah fabric, atau kain, bahan, tapi bahan warna putih, polos. And dice, yaitu pewarna, of course. Frame, bingkai. And wax, yaitu lilin. Nah, ini adalah perlengkapan-perlengkapan umum yang biasa kita untuk membatik. Next, I want to tell you the motif batik betawi. Nah, ini beberapa motif batik betawi yang very popular, yang sangat terkenal. The first is motif ondel-ondel and tumpang, tumpal pucuk rebung. Yeah, watch, this is the motif. The second motif, motif yang kedua yaitu motif ondel-ondel and tanjidor. Yeah, next is motif tumpal. Yeah, this is motif tumpal. Next, motif salakan nagara. Yeah, and motif bunga tapak darah. Nah, ini adalah beberapa motif batik betawi yang very familiar and maybe popular in betawi, ya. Next, exercise is about feature tense. Nah, this feature is omelette, ya. Nah, di sini ada dialog. What will you do today? Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Bla 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 make an omelette. Ya, titik-titik membuat omelette katanya. What bla 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 you bla 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 to make it? Nah, selanjutnya. Bla 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 an egg, onion leaf, and salt. Nah, di sini adalah melengkapi dialog. Ya, melengkapi dialog. Kira-kira jawaban yang B adalah apa ya? What will you do today? What will you do today? Apa yang akan kita lakukan hari ini? Karena kita menggunakan pakai will, pasti jawabannya adalah I will. Ya, selanjutnya. What titik-titik you titik-titik to make it? Nah, pasti kita perlunya adalah will juga di sini. Apa yang akan kamu butuhkan? Ya, penambahannya adalah will dengan need. Kalau bila, apabila menggunakan kata-tanya, what will you need? Nah, pasti jawabannya adalah I will need. Ya, I will need. Nah, ini adalah cara melengkapi dialog. Nah, kalian bisa kerjakan page halaman 74 atau 74. Ya, silakan dikerjakan page 74. The next is, it's a story atau bentuk surat, ya. Dear Mamat, greetings from Papua. Salam dari Papua. I will have two weeks holiday soon. Saya akan berlibur selama dua minggu. I plan to go to our grandmother's house in Kampung Rambutan. Saya berencana untuk pergi ke rumah nenek saya di Kampung Rambutan. Will you also go there to spend your holiday? Maukah kamu pergi ke sana untuk menghabiskan liburan? I will do a lot of things when I stay in Jakarta later. Saya akan melakukan banyak hal ketika saya menetap di Jakarta nanti, katanya. I will taste some traditional food from Jakarta. Saya akan mencicipi beberapa makanan tradisional dari Jakarta. I will watch Ondel-Ondel and Palang Pintu Festival. Saya akan menonton Ondel-Ondel dan Festival Palang Pintu. Then, I will also join a short class to learn how to make Ondel-Ondel with Ondel-Ondel pattern. Kemudian, saya juga akan bergabung ikut kelas singkat untuk mempelajari bagaimana membuat Ondel-Ondel, pola Ondel-Ondel Betawi. Make Ondel-Ondel Betawi. Batik ya, batik Betawi kayaknya ya. Dengan pola Ondel-Ondel. Can you help me, Matt? Ya, bisa kau membantu saya, Matt? Ya, I will need canting, fabric, and wax to make batik. Saya akan butuh canting, kain, dan lilin untuk membuat batik. So, can you buy the materials for me? Jadi, bisa kau-kau membelikan perlengkapan untuk saya? Thank you, Matt. Ya, terima kasih, Matt. My lovely cousin. Sepupu saya yang tersayang. Ya, cheers. Salam gembira. Udin. Nah, di sini sudah mister jelaskan arti dari surat. Ya, yang berasal dari Udin. Ya, jadi yang menulis surat adalah Udin. Sedangkan yang menerima surat adalah MAMAMAK. Nah, you can open page. Kalian bisa buka buku, page 76, halaman 76. Halaman 76, ya. Ya, halaman 76, ada gambar yang kalian bisa match. Ya, kamu bisa, apa? Misalkan nomor 1, span. Kira-kira apa gambarnya. Dan yang kedua, yaitu write true or false. Ya, menulis benar atau salah. Yaitu nomor 1, the name of the writer is MAMAT. Ya, nama yang si penulis ini adalah MAMAT. Benar nggak, MAMAT? Ya, MAMAT yang menerima surat. Sedangkan yang menulis adalah Udin. Berarti kalimatnya adalah salah, ya. False. MAMAT is Udin friend. MAMAT adalah teman Udin. Betul apa salah? Bukan, ya. They are not friends. Ini adalah kalsin. Atau sepuh. Sepupu. Number 3, Udin will learn how to make batik betawi, katanya. Udin akan belajar bagaimana membuat batik betawi. Betul? Yes. Ya, benar. Number 4, Udin will drink selendang mayang ice in Jakarta. Udin akan minum es selendang mayang di Jakarta. Ya, ya. Karena dia akan mencoba beberapa makanan juga, ya. Number 5, MAMAT will buy kanting for Udin. MAMAT akan membelikan kanting untuk Udin. Yes, true. Nah, itu jawaban dari halaman 76. Ya. Well, that's it. Thank you very much for watching. I hope my little explanation about chapter 7 can help you to do the exercise. Don't forget, subscribe and like this video. Have a nice day. Goodbye.